Halo semua, gue Satria. Jadi di video kali ini gue akan share ke teman-teman semua sebuah template yang gue buat khusus untuk melakukan pembukuan keuangan sederhana untuk UMKM. Jadi dengan template ini, mungkin teman-teman yang pelaku UMKM bisa dengan mudah melakukan pencatatan gitu ya. Contohnya catatan pengeluarannya, kemudian catatan hasil penjualannya gitu ya. Kemudian teman-teman juga nanti bisa tahu berapa pihutang yang teman-teman punya, kemudian berapa hutang yang teman-teman punya gitu ya. Yang pada akhirnya nanti teman-teman bisa tahu dengan cepat berapa kondisi keuangan teman-teman yang teman-teman bisa temukan nanti di sit laporan. Oke, kita langsung saja. Jadi yang pertama teman-teman lakukan ialah di sini ada tiga warna yang berbeda, empat sama laporan. Jadi yang orange ini di tempat di mana teman-teman nanti mencatat semua pengeluaran dan pemasukan dari penjualan teman-teman. Kemudian yang warna biru ini, kalau misalnya teman-teman ini punya pihutang artinya ada mungkin pembeli yang belum membayar lunas. Kemudian kalau teman-teman misalnya punya hutang pada saat membeli bahan baku, misalnya tidak membayar sepenuhnya. Kemudian nanti di sit laporan ini teman-teman bisa melihat status keuangan, kondisi keuangan dari teman-teman. Oke, kita coba simulasikan ya. Yang pertama, misalnya di bulan Januari, yang pertama kali kita lakukan itu adalah kita harus mencatat saldo yang ada di tahun lalu. Misalnya di sini saya tuliskan 2 juta. Nah, kemudian misalnya di tanggal 2 Januari misalnya, kemudian ada dapat hasil penjualan misalnya, hasil penjualan contohnya misalnya produk kita itu baju misalnya. Penjualan baju, nah misalnya 1 juta gitu ya. Ya, dia langsung otomatis menjumlahkan ya saldonya. Nah, mungkin di tanggal 3 Januari kita beli baju untuk stock misalnya. Contohnya kita 500 ribu ya di kolom pengeluaran gitu ya. Oke. Ini 5 juta, sorry. 200 ribu. Jadi, selalu kita sekarang 2 juta 500 gitu ya. Nah, mungkin pada saat teman-teman melakukan penjualan, ternyata ada yang tidak membayar lunas gitu ya. Misalnya di tanggal 4 Januari, ada hasil penjualan baju, piutang 500 ribu ya. Jadi, yang saya cekkan masuk 1 juta 500, tapi karena ada piutang 500 ribu, jadi kita hanya import 1 juta di sini ya. Nah, tapi jangan lupa teman-teman setelah meng-input di sini, juga teman-teman harus mencatat daftar piutangnya di kolom edisi piutang sini ya. Kita harus daftarkan supaya nanti kita bisa melihat apa namanya, piutang kita itu siapa yang berpiutang gitu ya, dan kapan lunasnya gitu, kapan deadline-nya. Misalnya ini 4 Januari. Oke, misalnya tanggal 4 Januari itu, kita ada piutang, Pak Arief misalnya, totalnya 1 juta 500, itu temponya misalnya 10 Januari, tetapi dia baru bayar, ini 1 juta 500, baru bayar 1 juta ya, misalnya ada sisa piutang 500 ribu gitu ya. Kita balik lagi ke Januari, nah misalnya tanggal Januari, kita beli baju untuk stop misalnya, tapi belum dari total 500, eh 1 juta misalnya, kita baru ngeluarin uang 500 ribu gitu ya. Ini 500 ribu, sorry. Nah, teman-teman juga harus mencatat di hutang sini, ya, jadi tanggal 5 Januari ya, tanggal 5 Januari, hutang, beli stok baju gitu ya, itu tadi berhutang itu totalnya sebenarnya 1 juta ya, misalnya itu temponya 10 Januari, nah kita baru bayar 500 ribu, berarti kita masih punya hutang sekitar 500 ribu lagi, yang harus kita bayar tanggal 10 Januari. Nah, dari daftar pengeluaran dan pemasukan yang teman-teman sudah isi input tadi, kemudian dari piutang dan hutangnya, nah, kalau misalnya teman-teman pencatatnya dengan rapi gitu ya, dengan teratur gitu, nanti teman-teman bisa dengan mudah melihat kondisi keuangan teman-teman di sit laporan ini. Ya, nah jadi teman-teman bisa lihat ya di sini, jadi di bulan Januari itu kita ada pemasukan kurang lebih 2 juta, pengeluaran kita 1 juta gitu ya, nah selalu tahun sebelumnya itu kita ada 2 juta, total pemasukan kita itu ada 2 juta, jadi total kita ada 4 juta gitu ya, dikurangin total pengeluaran kita, jadi saldo saat ini itu kita ada punya 3 juta, tetapi kita masih punya uang 500 ribu di orang lain yang belum dibayar 500 ribu, dan juga kita masih punya sisa hutang yang perlu kita bayar 500 ribu, ya jadi dengan laporan ini teman-teman bisa dengan mudah melihat kondisi keuangan teman-teman semua, sehingga lebih mudah lagi dalam mengambil keputusan nantinya, oke, mungkin cukup sekian teman-teman video kali ini, untuk template-nya silahkan teman-teman bisa download gratis di kolom deskripsi, kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan like and share, kalau misalnya ada sesuatu yang ingin disampaikan, atau request topik apalagi yang perlu kita bahas bersama, silahkan ketik di kolom komen, dan jangan lupa subscribe channel ini, agar teman-teman bisa selalu update video-video saya selanjutnya, baik, sekian dan terima kasih.